Bisa minta penjelasan terkait sedekah di bulan Rabbanan atau menjelang Idul Fitri dari PANWAS? Ya, baiklah, kalau persoalan sedekah yang sekarang lagi marak di MEDSOS, bahwa kami dari pihak penyelenggara, PANWAS atau PANWAS itu ingin menyampaikan bahwa itu tidak dilarang, bersedekah tidak bisa dilarang. Yang dilarang itu adalah ketika bersedekah itu sudah disertai dengan alat atribut paslon atau ketika bersedekah itu ada kalimat mengajak atau mengarahkan untuk memilih salah satu paslon. Itu yang tidak boleh. Tetapi ketika orang bersedekah tanpa ada yang tadi itu, itu tidak dilarang. Karena kami sudah mendapatkan budaya darang dari PANWAS bahwa tidak bisa melarang seseorang untuk bersedekah. Kami dan Pak Kapolres, Ibu Kejari, Pak Wali Kota sudah bicarakan itu. Saya juga sudah menyampaikan bahwa bersedekah itu tidak dilarang. Yang penting ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh orang yang ingin bersedekah. Itu yang utama. Dari Kepolisian sendiri bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak Kepolisian menyampaikan bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua PANWAS, bahwa bersedekah baik zakat itu tidak dilarang. Siapa saja boleh melakukan sepanjang tidak menggunakan akribut kampanye, ataupun menyampaikan, ataupun mengiming-imingi untuk mengajak orang lain untuk memilih atau tidak memilih. Paslon tertentu. Dan betulnya ada rambu-rambunya. Lalu sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat Kota-Kota Mubagu, tidak usah kewakir, tidak usah langsung seusun, silakan bersedekah, silakan bersedekah. Apalagi ini bulan suci Ramadhan, silakan melaksanakan yang menjadi kewajiban agama, dan kami tetap mengawasi. Apabila nanti dilanggar, kami akan melakukan penindakan pekas. Terima kasih. Oke. Dari Kedari sendiri? Oke. Sip.